Intro Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan SBTV Talkshow bekerjasama dengan Dinas Kominfo Kabupaten Kota Waring Barat dan pembahasan kali ini masih berkaitan dengan persiapan dalam rangka memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia yakni pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi tahun 2024 Untuk itu di segmen ketiga ini kita sudah kehadiran salah satu anggota Paski Beraka Kabupaten Kota Waring Barat tahun 2024 ada Arief Hasani Apa kabarnya? Alhamdulillah mas Sehat ya? Sehat lah Bahagiakah di desa bahagia? Sangat bahagia Sangat bahagianya Ini di depan pelatih kah? Atau gimana? Tentu Sangat bahagia karena ini saya memiliki kesempatan yang luar biasa bisa berada disini dan ini adalah salah satu penunjang dari cita-cita saya Oke Apa kalau boleh tahu cita-citanya? Saya memiliki cita-cita menjadi tentara Tentara Saya bersemangat Kalau tadi yang Arief sampaikan salah satu temannya lolos ke provinsi berarti ada seleksi lagi ya Pak? Setelah di kabupaten, provinsi, kemudian sampai ke tingkat nasional juga Itu teknisnya gimana Pak? Oke Boleh Di provinsi nanti dari seluruh kabupaten, kota yang terkumpul di provinsi nanti akan diseleksi lagi Dimana yang terbaik untuk dikirim mewakili seleksi di tingkat pusat Kita tahun ini belum berhasil Tapi kita sudah sampai ke mengirim ke tingkat pusat ikut seleksi Tapi ya tadi Banyak faktor mungkin keberuntungan yang belum berpihak kepada kepada perwakilan kita dari Kobar Karena ada beberapa hal mungkin yang menjadi hambatan Akhirnya kita tidak terpilih Berarti selain 45 orang yang pusat sekarang di Kobar Pak, ada 4 orang lagi yang lolos dari Kobar ke tingkat provinsi ya Pak ya Oh oke Tapi untuk ke tingkat nasionalnya masih belum merzeki Kobar tahun ini Pak? Bukan tidak bagus Tapi karena banyak peserta mungkin panitia tingkat pusat kebingungan juga tuh Artinya nasib lah yang berbicara Mudah-mudahan ke depan Kota Orin Barat bisa mengirimkan sampai tingkat nasional Tahun-tahun sebelumnya Pak sudah ada kayak sampai Kita tahun 2022 Dari Kota Orin Barat? Sudah dari Kota Orin Barat Pengibar Putri Satu orang Mudah-mudahan lah ke depannya di tahun-tahun selanjutnya Kobar kembali bisa mengirim perwakilan hingga ke tingkat nasional Amin Amin Oke balik ke Arief lagi Arief Motivasinya apa? Selain tadi cita-cita kan yang Arief bilang bahwa anggota Paski Beraka ini bisa menunjang cita-cita Arief Selain itu motivasinya untuk akhirnya yakin buat ikut seleksi Paski Beraka apa? Saya yakin banget buat mengikuti seleksi Paski Beraka ini Karena saya yang pertama cita-cita tadi Dan juga saya ingin mengembangkan diri saya menjadi lebih baik lagi Menjadi lebih disiplin lagi Dan saya memiliki saudara abang saya yang pernah lolos di tingkat provinsi Dan memang sangatlah berbeda daripada teman-temannya yang lain Dan abang saya memberikan perilaku, memberikan dampak yang sangat positif kepada saya Dan abang saya pun juga mendukung saya untuk mengikuti seleksi Paski Beraka ini Jadi saya pikir saya tidak ada ragu lagi Saya ingin mengembangkan diri saya lebih baik lagi Begitu tercermin bagaimana karakter Pancasila tadi dari abangnya Arief Dan itu yang memotivasi Arief juga salah satunya untuk akhirnya yakin nih ya Buat ikut seleksi anggota Paski Beraka Kober tahun ini Untuk persiapannya Arief, apa aja sebelum ikut seleksi kemarin? Persiapannya tentu kita belajar Saya saat itu belajar mengenai pengetahuan umum, mengenai wawasan kebangsaan Dan juga hal-hal lain yang ada di dalam tahap seleksi Saya juga belajar mengenai just money yang berbagai macam jenisnya saat itu Dan persaingan saat itu berat juga Karena teman-teman yang lain ada yang atlet dan lain-lain Tapi saya juga sangat bersyukur saya bisa sampai sini Bisa terpilih ibaratnya yang terbaik dari yang terbaik Amin, dan semoga bisa memberikan yang terbaik dari yang terbaik Arief, dari tujuh tahapan seleksi dari awal gitu kan Seleksi berkas, kemudian parade kesehatan Pengetahuan ideologi Pancasila, intelijensia Kemudian kesemaptaan sampai terakhir wawancara Dari tujuh tahap itu yang menurut Arief paling susah yang mana? Ada di wawancara Karena wawancara Susahnya gimana usah ya? Boleh cerita? Boleh Saat itu wawancara tidak hanya wawancara Ketika selesai wawancara Kita diminta untuk menunjukkan bakat Dan kami diwawancarai oleh orang-orang yang luar biasa Para pelatih kami, orang-orang yang akan memotivasi kami ke depannya Setelah itu kami harus bagaimana caranya Meyakinkan mereka kalau kami adalah orang-orang yang berhak Yang pantas berada di situ Dan untuk tunjuk bakat Tentunya masing-masing belajar pribadi Bagaimana bakat yang terbaik ditunjukkan Oke berarti yang barangkali tahapan yang waktu itu Arief takuti itu diwawancara ya Tapi itu pun sudah berhasil Arief lalui Buktinya Arief sudah berada di puslat sekarang Oke Arief Kalau yang sebelah kanan Arief, sosok pelatih Gimana di mata Arief? Galakah? Garangkah? Atau sebenarnya penyayangkah? Gitu, silahkan Jujur boleh Luar biasa Untuk pelatih dan para pelatih Beliau adalah sosok orang tua yang luar biasa bagi kami Mengajarkan kami dengan karakter yang berbeda-beda Bagaimana menyamakan langkah, opini, dan lain-lain Itu menurut saya kesabaran mereka Sungguh luar biasa menghadapi 45 orang yang berbeda Dan tentu Pelatih-pelatih kami Orang-orang yang sangatlah tegas Yang ingin menghasilkan kami menjadi orang-orang yang berhasil Dan memiliki karakter berpancasila Yang paling diingat dari 9 orang pelatih Arief, siapa? Yang paling memorable buat Arief Karena kalau misalkan kita di sekolah gitu kan Ada guru yang paling favorit Buat kita, kayak misalkan guru matematika Karena dia ngajarinya asik Pake metode nyanyi dan lain sebagainya Nah kalau dari 9 orang pelatih Yang paling Arief suka atau favoritnya Arief, siapa? Yang paling saya suka itu yalah Bang Mul Karena Gimana nih Pak? Bukan Pak Suwario loh Pak yang dibilang Pak Gak apa-apa ya Pak ya Iya Versinya Oh versinya Arief Oke Kenapa? Kenapa Bang Mul? Pelatih Bang Mul itu menurut saya adalah orang yang bijak Dalam bagaimana menghadapi kami Dan Bang Mul pernah mengatakan Apabila kami tidak bisa mengkayakan orang tua Kami harus bisa membanggakan orang tua Maka disitu saya hampir meneteskan air mata di depan teman-teman saya Tapi itu menjadi motivasi yang luar biasa Sehingga saya sangat-sangat bersemangat ketika latihan Oke Berarti dari statementnya Bang Mul tadi Yang merupakan salah satu pelatih Itulah yang akhirnya memotivasi Arief juga ya Untuk memberikan yang terbaik selama pusat Dan juga nantinya pelasanaan upacara Arief, kalau boleh tahu posisi Arief dimana nih? Boleh di sepil nggak Pak? Boleh Ke pemirsa boleh ya Pak ya Arief di antara formasi 17 Kemudian 8 sama 45 Arief berada dimana? Baik Posisi saya berada di Danton 45 Danton 45 Betul Berarti penjuru depan kanan ya Pak? Oh oke Danton 45 Itu masih bisa berubah Pak? Kemungkinan atau sudah tetap? Kemarin ikut seleksi di 8 Iya? Iya Oh sempat? Sempat Sempat oke Karena itu tadi Di 8 itu kan ada metodenya Ada suara Ada gerakan Ada ini gitu Jadi kita ambil Ternyata Di awal Mas Arief ini Kalau nggak salah gitu Sudah kita Apa? Bahasa ininya digadangkan gitu Oh oke Tapi setelah perjalanan Bukan antara suka tidak tuka Karena memang Memang harus Harus Ada Kita sambil mencari yang lain kan gitu Yang terbaik Iya yang terbaik Kalau boleh sedikit cerita Pak Ya udah bagus Iya betul Betul Itu pun saat ini Arief berada di posisi Danton 45 kan Nah kalau boleh sedikit cerita Pak Ini pasti Ini banyak perbedaan Pak Kebetulan saya juga dulu pernah tergabung di anggota Paski Braka Tahun 2015 Tapi nggak di Kobar Waktu itu saya SMA-nya di Kotim Gitu Dan waktu itu Benar yang disampaikan sama Pak Suwario Untuk posisi tertentu Itu seringkali digota ganti dengan pelatih Bahkan waktu itu Pak Jangankan berharap buat masuk pasukan delapan Buat baris di depan pun saya nggak Waktu itu Pak Tapi seiring berjalannya waktu Akhirnya saya terpilih Jadi penggerek sore Pak Waktu itu Alhamdulillah Itu saya nggak nyangka Yang luar biasanya lagi itu Pak Waktu itu Hanya enam orang Tiga orang yang bertugas pagi Kemudian tiga orang yang bertugas sore Buat menaikan dan menurunkan bendera Ditambah dua orang Pembawa baki Itu yang disebutkan nama orang tuanya Di depan audiens ramai Dan itu betapa merindingnya saya Pak Ketika nama orang tua saya disebut Dan itu pun yang nantinya Akan dirasakan sama Arief Ketika nanti Arief mengibarkan bendera merah putih Di hari pelaksanaan Disaksikan sama orang tua Disaksikan sama temen Wah itu luar biasa Jadi kalau boleh Kasih yang terbaik selama pelatihan Bisa Siap Bisa yang memberikan yang terbaik ya Dan Arief juga Boleh kasih motivasi ke temen-temen semua Harus kasih yang terbaik Jangan mudah lelah Jangan mudah capek Dan jangan pernah menyerah Karena pelatih pun juga sama Pelatih pun juga selalu memberikan yang terbaik Untuk melatih temen-temen anggota Paski Beraka Khususnya di tahun ini Tahun 2024 Baik Pak Edi Pak Suwaryo Arief Kita sudah sampai di penghujung sesi Dalam SBTV Talkshow kali ini Terima kasih banyak Atas Penjabarannya Terima kasih banyak Atas edukasinya Dan semoga Kedepannya Makin banyak lagi Masyarakat Kota Waringin Barat Khususnya Siswa-siswi Dikobar Tertarik Untuk mengikuti seleksi Paski Beraka Kabupaten Kota Waringin Barat Di tahun-tahun selanjutnya Terakhir Pak Mohon izin Boleh saya minta Closing statementnya Kesimpulannya Berkaitan dengan persiapan Selama penghibaran Benerai Merah Putih ini Boleh dari Pak Edi Mohon izin Boleh Pak Baik Yang pertama Mungkin Closing saya Saat ini Saya mau menggarisbawahi dulu Apa yang dijelaskan Pelatih Maupun anggota Paski Beraka Tadi Jadi pada saat Seleksi Di Pelatihan itu Yang mana masuk Pasukan ini Mana pasukan Itu Mungkin hanya Sebuah seleksi Artinya Palsapah yang mau kita Tanamkan kepada Para Paski Beraka ini Bahwa orang yang tepat Dengan jabatan yang tepat Itu Itu palsapah yang kita Tanamkan Tapi ketika tampil Itu satu tim Tidak ada yang hebat Tidak ada yang kurang hebat Jadi Penanaman Pasapahnya Orang yang berbeda Pada tugas yang berbeda Nah itu Yang terakhir Dari saya Mudah-mudahan Program ini Sesuai dengan harapan Pemerintah Pusat maupun daerah Kita ini tidak hanya Membentuk orang yang Pintar berbaris Berbaris Tapi lebih Menyiapkan Pemimpin masa depan Yang berkarakter Baik Fisiknya kuat Mentalnya Terlatih Dan Yang paling penting Dia memiliki Karakter Pancasila Itu harapan Amin Amin Baik selanjutnya Mohon izin Pak Letu Infantrisuario Pak boleh disampaikan Closing statementnya Ataupun harapannya Terima kasih mas Jadi harapan kami Dalam latihan ini Tidak terjadi Sesuatu hal yang Tidak diinginkan Intinya Dari awal Sampai dengan akhir Kita selesai Dalam keadaan yang Sukses Intinya seperti itu Kalau Harapan kami Kita mohon doanya Karena ini untuk Bahasanya Yang kita tunggu-tunggu Iya kan Kita ingin menampilkan Yang terbaik Itu Dari sisi penilaian Ya silahkan Tapi kita akan Ingin menginginkan Kita akan menampilkan Yang terbaik lah Dalam pada saat Ini Pada saat Pelaksanaan nantinya Dan kami mohon Berdoa dan dukungannya Kepada masyarakat Kabupaten Kepala Wani Barat Ya Khususnya kepada Orang tua Supaya selalu berdoa Untuk putra-putrinya Yang sedang bergabung Di sini Supaya Pelaksanaan nanti Bisa Berhasil Atau Bisa Membawa Orang itu Bisa melihat Oh Bagus Oh Gini Itu aja intinya Intinya harapan Dalam pelatihan ini Lebih baik lah Semoga Apa yang Pak Suwaryo Dan juga Rekan-rekan pelatih lain Terapkan Berikan kepada mereka semua Semoga bisa Terealisasi dengan baik Pada saat Harihan nanti Harapannya Amin Terakhir Arief Boleh disampaikan ke Pemirsa SBTV Harapan Arief Mulai dari sekarang Sampai ke depannya Boleh juga disampaikan Harapan Arief Setelah Arief selesai mengikuti Puslat Paski Braka Silahkan Baik Saya tentunya berharap Sangat besar Kepada penerus-penerus Bangsa Di Indonesia Untuk memiliki Karakter Pancasila Karena Sebenarnya Yang telah materi Disampaikan oleh Pak Kaban Bahwa kita sedang Krisis Koks Dan dimana Kita memerlukan Kesadaran masing-masing Untuk kita membuktikan Kepada dunia Bahwa Indonesia itu Ada negara yang luar biasa Memiliki karakter Dan juga Hal ini Harus Dilaksanakan oleh Penerus-penerus bangsa Yang akan datang ke depannya Lalu Untuk Selesai pengibaran nanti Tentunya Saya ingin Membagikan pengalaman saya Saya ingin Membagikan Pelajaran saya Yang saya terima Dari Diklat Paski Braka ini Kepada adik-adik saya Dan juga Saya ingin Memiliki karakter Yang baik Hidup di masyarakat Dan juga Bisa menjadi Orang yang disiplin Menjadi orang yang Bisa dicotoh Di dalam kehidupan Oke terima kasih Arief Terima kasih Pak Edy Selaku Kabankes Bangpo Terima kasih Pak Infantri Letu Infantrisuario Selaku salah satu pelatih Terima kasih banyak Arief Sukses Buat pengibarannya Dan juga Terima kasih banyak Atas waktu dan kesempatannya Baik pemirsa SBTV Dimanapun Anda berada Kita sudah sampai di penghujung Episode SBTV Talkshow Kali ini Banyak banget informasi Yang sudah di-share Berkaitan dengan Anggota Paski Braka Kabupaten Kota Waringin Barat Tahun 2024 Untuk menutup episode kali ini Saya tadi sempat menemukan Salah satu Best Statement Dari Pak Edy Faganti Beliau mengatakan bahwa Pembentukan Paski Braka ini Bukan hanya sekedar Baris berbaris Tetapi juga menyiapkan Para pemimpin masa depan Yang tentunya Berkarakter Pancasila Terima kasih Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sehat Untuk kita semua Terima kasih